Halo, bertemu lagi dengan Kangza Moldes Channel Nah, hari ini kita bikin Monte Cristo Sandwich ya Ini sudah saya siapkan 3 buah Ada 6 sih ya Untuk tepuk breadnya Ini saya buang dulu Yang ininya Oke Saya buang dulu Oke Udah gak ada lagi Oke Saya buang dulu Masihkan Seperti Sebenarnya juga gak dibuang gak apa-apa sih Misalnya saya buang ada tiga yang gak saya buang ya Nah Ini yang pertama Saya kasih dulu Untuk Ringan strawberry Kasih strawberry ya Yang pertama Wah kebesaran sendok saya Oke Saya ceng dulu sendoknya kebesaran Ini saya masukin dulu ya Strawberry jamnya Ini Rotinya kecilan Nah Batu yang besar ini Yang saya kasih Dan satu lagi Kalau dibuang kulitnya itu lebih easy nantinya sih Oke Ini saya kasih Untuk Hamnya Ini kekecilan ya Saya kasih hamnya Oke Oke Terus Saya kasih Ini Di atasnya Oke Saya kasih hamnya lagi Oke Ini saya kasih lagi di atasnya Oke Ini saya balik Oke Oke Saya kasih Oke Oke Lagi Atasnya Oke Oke Saya kasih Lagi Yang selesai Next Ini Nggak saya kotong ya kulit luarnya Saya biarkan aja Saya biarkan aja Saya kasih Dulu Strawberry Oke 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 Saya kasih hamnya Oke 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 Anda nggak banyak Anda harus satu-satunya ke sini ya Oke Saya kasih Tempain Saya kasih Nggak kasih saya kasih daging apa namanya daging ini saya kasih lagi sebenarnya kalau mau dikasih bawah sini juga gak apa-apa dikasih ke timpa-timpa gitu di satu aja banyak kan saya gak begitu suka sih nah oke sekarang tinggal saya timpa nah selesai untuk proses ini sekarang tinggal saya timpa ke sini aja sekarang yang pertama dua tiga empat lima oke saya masuk ke dalam ini nah ini udah saya kasih mentega sekeliling tadi ya saya kasih sedikit untuk minyaknya oke ini mentega semua tadi ya nah kalau udah seperti ini tinggal saya masukin rotinya ke atas nah ini rotinya udah saya masukin ke dalam nanti tinggal dibalik-balik aja ya kalau udah berwarna di bawah nah ini udah saya balik ya nanti tinggal di tepi-tepinya ini semua yang mau dibalik lagi oke sebentar aja ya nah ini udah saya balik ya tinggal di tepi-tepinya ini aja nanti lagi yang mau saya balik nah oke guys ini dia ya hasilnya ya yang kita buat hari ini untuk sarapan pagi sangat simple sekali membuatnya dan rasanya enak sekali loh oke guys terima kasih banyak telah menonton sampai bertemu di video berikutnya dengan selamat menonton jangan lupa subscribe like dan komen serta share pada teman-teman semua salam bye